sudah jelas ini curang, dia masih ada di sana walaupun hafal Quran, hafal hadis segala macamnya, bahkan pihak ini jelas-jelas menzolimi yang lain baik rakyatnya dizolimi, baik kompetitornya dizolimi, segala macamnya, jelas-jelas aku bukan nabinya dan dia bukan umatku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk teman-teman semuanya yang kembali hadir di channel kita di Cerita Untung, apalagi ini edisi Ramadan, yang menemani teman-teman semuanya dalam rangka mungkin untuk menguatkan kembali semangat kita dalam menyongsong di zaman-zaman akhir ini dengan berbanyak ibadah dan juga keimanan kita, nah kita akan lanjutkan perbincangan ini, kembali dengan guru kita Buya Uzma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh Buya sebelum kita lanjutkan, Buya dalam rangka selama ini mempelajari ini dan kemudian menemukan tanda-tanda yang dipelajari dan kemudian memang relate itu rasanya bagaimana Buya ini pertanyaan yang paling seksi menurut Buya bagus sekali rasanya gimana ada rasa gimana ya ibarat kalau seorang penjudi dia masang nomor loteri keluar gitu ada kegembiraan walaupun kita tidak ingin itu terjadi ya kita tidak ingin itu terjadi tapi ketika terjadi dan kita pernah menyampaikannya ada rasa puas puasnya apa? saya tidak bohongkan nah gitu ya saya tidak bohongkan Rasulullah benarkan akhirnya orang yang dulu mencibir orang yang dulu mengatakan tukang ramal setelah mereka melihat mereka terobati dengan apa yang mereka lihat dulu pernah Usma menyampaikan sekarang banyak Mas Hari ada orang-orang yang memang ketemu sama kita sengaja dia datang untuk menjabat tangan kita bahkan ada yang tanpa sungkan-sungkan mencium tangan minta maaf ada apa? saya bilang kamu salahnya apa sama saya? dia mengatakan saya dulu mengatakan wow pokoknya menuduh menfitnah dan mengajak orang membenci kita tapi setelah kami temukan semua apa yang dulu saya sampaikan hari ini kami merasa jadi pendosa apalah kami dulu jadi ada semacam iktiraf ya pengakuan jadi ada tentulah kita gembira baik sekarang apalagi lah baginda Muhammad Rasulullah s.a.w. ketika apa yang beliau gambarkan beliau banyak dikatakan pendongeng oleh orang-orang yang awam dikatakan sebagai tukang ramal dan sebagainya toh ketika terjadi maka mereka harus menutup mulut oh sudah terjadi kecuali kalau tidak terjadi itu kan benar kan saya bilang juga apa tapi ini terjadi sama dengan hadis berikut ini dari Ibn Umar dia bersabda dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda menjelang kiamat ini sudah dekat terjadinya yang terjadi adalah orang-orang jahat orang-orang yang tidak qualified orang-orang yang tidak pantas mereka yang malah diangkat menjadi pemimpin mereka yang malah dieluk-elukan lalu dijunjung tinggi dijadikan para pemimpin-pemimpin penguasa-penguasa sementara orang-orang yang layak orang-orang yang pantas orang-orang yang qualified mereka malah disiasiakan mereka ditelantarkan di hadis ini di hadis yang lain Nabi berkata mereka malah di fitnah mereka malah di jebloskan mereka malah dikucilkan kemudian Rasulullah juga bersabda ketahuilah di antara dekatnya kiamat omong doang yang banyak janji-janji banyak sementara dia berbohong sementara amanah yang dititipkan kepadanya malah dia khianati ini terjadi amanah berarti dia disuruh menjadi pemimpin malah dia jadikan jabatannya itu untuk berkhianat kepada rakyatnya berkhianat terhadap undang-undang negaranya dan sebagainya apa lagi berikutnya kata Rasulullah di antara tanda dekatnya kiamat bermunculanlah matnah apa itu matnah yang tadi kita jelaskan handphone tulisan-tulisan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia lalu dipublikasikan dengan cepat menyebar orang sibuk membaca itu dan mereka meninggalkan kitabullah tidak ada orang yang mampu menghentikannya tidak ada orang yang mampu merubahnya ini betul-betul cepat melaju coba seberapapun hebatnya orang tua ingin menghalangi anaknya tidak bisa anak pasti akan mendapatkan benda ini anak pasti akan sibuk dengan ini kegantungan ini bukan hanya level anak bahkan level-level anggota dewan pun sedang rapat sidang tetap saja itu sibuk dengan itu bahkan ada yang melakukan hal yang paling tidak layak melihat adegan-adegan porno apa ini maksudnya yang digambarkan Nabi SAW dan tidak ada yang mampu merubahnya itu tetap ada sekolah pesantren dekan apapun peraturan dibuat tidak akan bisa untuk menghentikan manusia untuk berinteraksi dengan ini jadi walaupun dibendung di keluarganya dia akan masuk ke tempat lain dia akan mencari yang lain dan ini bisa dibawa ke bilik di pesantren kami betapapun ketat kami buat seketat-ketatnya termasuk pelanggaran nomor satu mereka tetap saja pandai memasukkan ke asrama lalu nanti ketika orang sudah pada tidur dia mulai bercahaya wajahnya iya 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 bercahaya wajahnya pantulannya ini bentuk tidak bisa dibendung akhirnya sekarang kebijakan kami adalah beri anak fasilitas beri anak waktu yang khusus lalu dampingi mereka ajarkan mereka kecerdasan untuk berinteraksi dengan benda seperti ini apa yang patut mereka ketahui apa yang tidak patut mereka ketahui bagaimana cara mereka kita ajarkan akhirnya kita dampingi mereka lagi ketika ini tidak bisa dirobah maka dia harus diarahkan ini mungkin ini adalah cara yang soalnya ketika kita larang dia dipondok sementara dia mencuri-curi waktu mencuri-curi ini mereka belajar jadi munafik iya dan juga siapa tahu yang ajarin pihak lain lagi pihak lain dan itu yang diajarkan salah-salah gitu kan nah kemudian berikutnya dia di luar ketika dia liburan dia pasti melakukannya dengan gana-ganasan itu gila-gilaan iya karena dia ngumpung kan itu jadinya jadi pendidikan sekarang ini tidak bisa kita elakkan dari itu baik kita kembali kepada tadi bahwa ketika Rasulullah menyebutkan ini hadis yang paling tajam ya Mas Ari dan itu terjadi di zaman kita di duatkan imam muslim Rasulullah SAW bersabda tidak akan terjadi kiamat sampai muncul dulu umarok umarok itu artinya apa amir amir itu adalah bahasa yang dipakai untuk kerja kerajaan atau para penguasa sampai bermunculan para penguasa-penguasa yang mereka hobinya bohong saja bohong terus buat ngomong apa sekarang pagi besok dah didustakannya sendiri waktu pemilu dulu waktu kampanye janjinya ini ini sabrak-abrak ya lalu setelah itu dia dustakan ya yakzibun wayazlimun dan mereka juga bahkan melakukan kezaliman dia melakukan berbagai macam bentuk kezaliman yang merugikan rakyatnya yang merugikan negaranya terus hadisnya tidak berhenti sampai di situ Mas Ari lanjut hadisnya siapa saja yang mendukung siapa saja pihak mana saja yang membenarkan siapa saja pihak mana saja yang bergabung dengan kedustaan mereka itu ada di pihak dia dalam kedustaan sudah jelas ini bohong sudah jelas ini curang sudah jelas ini tidak benar masih saja dia berada di pihak itu wah ini parah ini Mas Ari terus bahkan ikut mendolong mereka dalam kezaliman itu ikut ada di barisan itu sudah jelas ini zalim ini tidak benar dia tetap saja ada di situ maka pedas banget dan ini berbahaya untuk akhiratnya apa yang terjadi kata Rasulullah dia itu bukan umatku dan aku bukan nabinya itu dong apa namanya sudah keras dari Rasulullah keras sekali dari Nabi dia bukan umatku dan aku bukan nabinya aku bukan nabinya walaupun Ashadona Muhammad Rasulullah tapi dia berada di pihak siapa dia ada di komplotan siapa sudah jelas ini pembohong sudah jelas ini curang dia masih ada di sana walaupun pakai sorban tebal sorbannya walaupun hafal Quran hafal hadis segala macamnya seandainya ya kalau ada walaupun dia kelihatan dari rekodnya sebelumnya bagaimana tapi dia jelas ini bohong ini dusta ini curang dia tetap berada di pihak situ kemudian bahkan pihak ini jelas-jelas menzolimi yang lain baik rakyatnya dizolimi baik kompetitornya dizolimi segala macamnya jelas-jelas dan dia berada di pihak itu aku bukan nabinya dan dia bukan umatku wala yakti ilayal hud yawmal qiyamah pada hari kiamat dia tidak berhak mendekati telagaku keterus berarti memang dalam memilih pemimpin itu satu perkara yang penting dalam islam dan kita mungkin harus benar-benar fit and proper test benar-benar yang mana yang kira-kira mungkin tidak masuk dalam ciri-ciri ini karena bisa membahayakan kita di hari akhir nanti kemarin sebelum pilpres sebenarnya kami dalam khutbah dalam ceramah-ceramah dalam pernyataan kami memberikan warning kepada umat Nabi Muhammad yang ingin akhiratnya selamat kami sampaikan kepada mereka tanpa menyebutkan tanpa menyebutkan aib dan cacat dari pihak-pihak yang lain tapi kami sebutkan ini loh kriteria kalau kalian harus memilih dan untuk zaman sekarang kalian tidak boleh tidak memilih harus memilih apapun hasilnya Allah tidak tanya hasil tapi Allah akan tanya siapa yang kamu pilih dengan siapa kamu berpihak jadi ada kriteriannya dalam Islam walaupun dari semua yang ada tidak sepenuhnya terpenuhi siapa yang paling mendekati setidaknya begitu ala kuliah apa yang digambarkan oleh Rasulullah tidaklah terjadi kecuali lengkap di zaman kita baik untuk di Indonesia kita apalagi di negeri timur tengah sana semuanya terjadi maaf-maaf ini semua yang sedang berkuasa pada hari ini apakah itu Mesir, Libya apakah Suria Tunisia, Al-Jazair Morocco apakah seluruh Arab dan sebagainya semuanya sama yang benar yang jujur pasti akan tercampak pasti akan akan didiskualifikasi pasti akan didustakan pasti akan ada konspirasi untuk menjatuhkannya dan sebagainya banyak contoh terjadi di Pakistan di Mesir tidak usah jauh-jauh di Indonesia juga terjadi hanya saja kita tetap tidak akan menyebutkan nama umat ini seluruh cerdas sendiri saja karena ketika hadis ini ada berarti ini terjadi dan itu terjadi bukan hanya di suatu wilayah ini akan terjadi di seluruh wilayah yang kaum musliminnya mayoritas ya tentunya juga memang ini sebuah kode yang sudah ada 1400 tahun bukan baru tulis sekarang ya jadi ya hadis ini soheh Mas Adi Untung di hadis nomor 866 dan 8661 oleh Imam Ad-Darimi dan juga Al-Hakim dalam dua riwayat hadis ini seluruhnya adalah hadis yang soheh hadis yang kami bacakan barusan dan hadis Imam Muslim tadi jadi ketika Nabi mengatakan siapapun yang kena makanya sekali lagi ya hadis-hadis akhir zaman ini kalau diceritakan di depan penguasa-penguasa Arab pada hari ini orang itu pasti ditangkap karena dia merasa dia kena karena dia merasa dia yang dituju oleh hadis jadi para penguasa di akhir zaman itu benar-benar sesuai dengan pola-pola yang dituliskan benar siapa lagi yang dimaksud Nabi kalau bukan ini nah ada kelompok-kelompok yang mengatakan Uzma itu cocokologi Uzma itu cocokologi cocokologi ini apa nyocok-nyocokkan hadis dengan yang nampak pertanyaan yang sebenarnya sangat mudah untuk dijawab lalu untuk apa sih Nabi Muhammad menceritakan tanda-tanda kalau apa-apa yang nampak tidak dicocok-cokkan dengan tanda-tanda itu tanda-tanda itu dicerita oleh Nabi untuk kita cari-cari kecocokannya betul tidak dokter ketika mengatakan tanda-tanda orang terkena covid gejalanya ya kita kan harus mencocok-cocokkan ada gak di anak saya ada gak di ada gak di saya ada gak dengan nampak sekarang ini kan harusnya begitu jadi ketika ada covid nanti kalau kena karena ada batuk pilek segala macam pas sama nih ah dokter cocokologi dokter cocokologi semua dokter berhak kita katakan cocokologi karena tidak ada satu pun dokter yang memastikan menurut saya kan begitu kan menurut analisa saya pelajar pola dokter analisa kan itu kan kalau kami menyampaikan hadis Nabi lalu kami sampaikan tapi ada beberapa cocokologi memang cocok seperti yang hadis Arab menjadi kaya raya mereka berlomba membangun gedung-gedung tinggi berceker langit itu memang cocok gak bisa dikatakan cocokologi memang cocok gitu kan kemudian seperti Nabi mengatakan tidak terjadi kiamat sampai turun dulu salju di negeri Arab udah selamat menikmati selamat menikmati